Intro Halo guys, balik lagi di channel Vanana Yup Sebelum aku memulai video ini Aku ingatin kembali Supaya kalian yang belum Memencet tombol subscribe Yang berwarna merah Dan tulisan subscribe berwarna merah Maksudku, dimohon kalian Mengklik terlebih dahulu Supaya berubah menjadi hitam Karena satu subscribe itu Sangat berarti bagiku Dan bagi kalian yang sudah subscribe Dimohon Mengklik like Yang tanda jempol ke atas Dan Bagi kalian yang gak subscribe juga Boleh deh pencet like-nya Ke atas Dan bagi kalian yang suka dengan video ini Dimohon Meng-share Sebanyak-banyak mungkin Ke teman-teman kalian Yang membutuhkan informasi Seperti ini Dan terima kasih Selamat menonton Nah, kali ini Ada satu pertanyaan Yang datang kepadaku Aku bacain langsung Karena aku udah nyatet disini Yaitu pertanyaannya Kak, ceritain dong Perjalanan karir Atau perjalanan hidup Atau lomba-lomba Apa yang pernah Dikutin Dan kegiatan Kegiatan lainnya Jadi Aku itu Gak banyak kegiatan Berlomba-lomba Seperti itu Karena aku mulai Berlomba-lomba itu Mulai dari dewasa Karena dari Kecil itu Aku adalah Manusia yang introvert Menutup diri Dan Aku gak suka Tentang keramaian Jadi Awal mula Aku berkarir itu Sebenarnya Dari SD SD itu Sering sekali Aku ikut Paduan suara Pestasiaga Pramuka Persamu Atau Perkemahan Salto Muharrom Karena aku Di Mumedia Itu ada Persamu Jadi Itu kegiatan Perkemahan Ya sama seperti Perkemahan biasa Itu Pramuka gitu kan Itu Tapi khusus Buat SD dan MI Sekecamatan Keroya Jadi Kegiatanku Cuma itu Dan Orang-orangnya Cuma itu doang Jadi Ya apa boleh buat Yang diikutin Cuma itu Itu doang Orang-orangnya Itu doang Maksudku Dan ada Yang namanya Pestasiaga Dokter kecil Dan Masih ada banyak Aku lupa gitu kan Karena udah Uzur gitu kan Lama sekali Karena itu Jaman SD Dan aku Akan Menceritakan Tentang Perjalanan SMP SMP Aku Tidak sebanyak Kegiatan Di SD Di SMP Aku cenderung Ke akademik Dan aku selalu Seperti kayak Kutub buku gitu kan Cuma baca Sekolah Tidur Pulang Gitu aja sih Gak ada Kegiatan Seperti Kegiatan Ekstrakulikuler Atau Kegiatan yang Di luar Sekolah Di luar Pendidikan formal gitu kan Jadi Di SMP Aku sangat Lebih pendiem Dan Tidak Melakukan Kegiatan apapun Lain Kata di SMA Aku di SMA itu Lulus Setelah lulus SMP Aku Melanjutkan SMA pastinya ya Dan Di SMA itu Aku Di tahun pertama Ikut pelamuka Dan osis Karena apa Karena aku Ingin sekali Membuka Apa ya Pengetahuan Dan wawasanku Supaya aku Gak menjadi Orang yang pendiem Dan introvert gitu Dan punya banyak temen Jadi Berawal mula Aku ikut osis Dan pelamuka Karena Pelamuka itu Wajib Kegiatan wajib Di kelas 1 Jadi Aku boleh buat Gak bisa meninggalkan Dan Aku ikut Kegiatan yang Tambahan itu Adalah osis Di sini Osis Aku banyak sekali Belajar Tentang Bagaimana Tentang Apa ya Kepemimpinan Tentang bagaimana Cara Berbicara dengan Baik dan benar Bagaimana Cara Mengatur waktu Nah itu Pasti Kalian yang ikut osis Diajarin Seperti LDK gitu Latihan dasar kepemimpinan Dan Lain-lain Banyak sekali Keuntungan ikut osis Dan di tahun kedua Aku mengikuti Fotografer Seni drama Merpati putih Oh ya Merpati putih Sebenarnya Sebenarnya Aku di kelas 1 Ikut Tapi Aku Ya Ikut di akhir Kelas 1 Jadi Kelas 1 sama kelas 2 Gitu kan Jadinya Gimana ya Merpati putih itu Ada Dan ada di Kelas 1 Apa ya Pertengahan Gitu Jadinya Orang-orang yang di Merpati putih Yang angkatan kelas 1 SMA Gitu Ikutnya di Pertengahan Jadi Waktu itu Jadi Sekitar 1 tahun Antara Pertengahan Kelas 1 SMA Dan Awal Awal Kelas 2 Dan yang mau lanjut Untuk dasar-dasar selanjutnya Atau tingkatan selanjutnya Ada juga sih Tapi aku cuma Di tingkat 1 Dan aku mau bercerita Tentang Fotografer Fotografer aku Ikut Dengan Pak Agung Disana aku Dibelajarin bagaimana Cara memotret Dengan baik dan benar Bagaimana cara Membokehkan Apa ya Sebuah objek Supaya Yang kelihatan itu Yang mau ditunjuk Misalnya Orang di belakangnya Nanti blur gitu Atau bokeh Dan Aku Banyak sekali Yang didapatkan Di fotografer Seperti kita Harus berpose Dengan baik dan benar Dan Bagaimana kita Memposisikan Objeknya Dengan baik dan benar Supaya mendapatkan View yang bagus Kayak Kalian Pasti Tau Di Instagram Banyak sekali Yang lampu Ada tulisannya gitu kan Sebenarnya itu Adalah Kecepatan kita Menangkap Dengan kamera Jadi kita Mau pakai lampu Kustruk-kustruk itu Tulisan apa Pasti Akan kelihatan Dan itu Kecepatannya Akan Menjadi profesional Karena Kecepatan kamera Juga Dan ketepatan kita Membidik Apa ya Membidik Suatu objek gitu Jadi Kalian Harus mempelajari Fotografer juga Karena Fotografer itu Penting buat kalian Bagi vlogger juga Bagi yang Start gameable juga Supaya tahu Bagaimana Cara-caranya Mendapatkan Gambar yang Baik dan Benar Nah Untuk drama Di kelas 2 Aku Ikutan drama Dan waktu itu Sebenarnya Aku gak niat Dan itu Sebenarnya Drama Perpisahan Sekolah Jadi Tiap tahun itu Ada drama Di tahun kedua Itu Aku benar-benar Gak ada Niatan Untuk ikut drama Dan Aku Dipilih Sama Pemimpin OSIS Waktu itu Di kelas 2 Aku sudah keluar dari OSIS Tapi aku dipilih Dari pimpinan OSIS Pembina OSIS gitu Supaya Mewakilkan Ikut drama Benar-benar Aku Latihan Cuma 1 minggu Dan Aku gak tahu Aku bisa apa enggak Waktu itu kan Tapi Dengan Didontrak terus Sama pembina Akhirnya Di hari ke 7 Itu hari hanya Aku benar-benar Bisa Dan Alhamdulillah Sekali Berkat bantuan Teman-teman juga Kita Intens banget Seperti kita Memotong Mata pelajaran Banget Akan Tetapi Itu Juga gak Mengurangi nilai Nilai juga sih Nilai mata pelajaran Karena Ya Kita bisa membagi Waktu aja Waktu itu Jadi Ada 11 Sama dalangnya Itu 11 orang Itu Kayak Aku bisa enggak ya Terus Kayak gitu Saling Aku bisa enggak ya Aku bisa enggak ya Antara ikut Dater Sama ikut Mata pelajaran Gitu Ternyata Alhamdulillah Malah Nilai kita Dibantu Sama Pembina Dan Mungkin Didongkrak Melalui prestasi Gitu kan Mohon maaf Jadi yang Melihat video ini Kalian Jangan Apa ya Langsung Mengejat Oh ternyata Anak osis Dibantu Dongkrak Nilai gitu Nah Tapi Kalian harus Mempunyai prestasi Plus Jadi kalian Walaupun Nilainya Pas-pasan gitu KKM Tapi ya Tidak Memalukan Gitu Sebagai Anak osis Nah Lanjut Di kelas ketiga SMA Aku Tidak melakukan Kegiatan Karena aku Fokus Ke Unas Ujian nasional Karena Waktu itu Ujian nasional Sangat Mengerikan 20 paket Coba bayangin 20 paket Satu kelasnya Itu 20 orang Jadi tiap Orangnya Tiap Kelasnya itu Berbeda-beda Soalnya Enggak Tiap Kelasnya sih Tiap Satu kelas Itu per orangnya Berbeda-beda Wow Mengerikan kan Lihat kanan Kiri Depan Belakang Itu Ujian Pokoknya Beda Pokoknya Mengerikan Bagiku yang Ya Otaknya Pas-pasan Gitu Jadi Aku setelah Itu Lulus Alhamdulillah Dengan nilai yang Yang Terbilang Ada yang memuaskan Dan ada yang Tidak Gitu Bisa kalian Diklik Di website Kalian bisa Cari aja Klik Nama asli Pasti Kalian tau Nilai ku Di SMA Jadi ada yang Malukan Mohon maaf ya Dan setelah itu Aku lulus Dan di tahun pertama Aku Masuk Setelah lulus SMA Aku masuk Ke perguruan tinggi Swasta Nah di tahun pertama Aku hanya mengikuti IMM Ikatan Mahasiswa Mumedia Disitu Aku ikut Satu organisasi Saja Dan Waktu itu Aku Pure Satu tahun Dan Disitu Aku Di pertengahan Semester Eh bukan pertengahan Semester sih Peralian semester Kayak semester Satu ke semester Dua Di tangannya itu Aku Mengikuti Kayak Apa ya Meningkat Ke jenjang berikutnya Tingkatan Tingkatan Selanjutnya Gitu kan Dari tingkat dasar Ke tingkat Yang menengah Gitu Jadi Aku Disitu udah Sampai Di tingkat dasar Menengah Dan Aku udah pelatihan Gitu Selama Kurang lebih Dua hari Dan disana Aku digembleng Tentang materi-materi Kemohmediahan Tentang Ya Al-Hadis Aklah Dan yang lain-lainnya Atau tentang Oh Yang demo gitu kan Aksi Menjuk aksi gitu kan Jadi Aku bener-bener Dilatih disana Dan Aku cuma bertahan Satu tahun Di semester Dua saja Habis itu Sebenernya Di semester Tiga itu Ada kayak Aku udah jadi senior Gitu kan Aku udah masuk ke Devisi Seni Budaya Olahraga Tapi aku tidak Ikut Karena Aku Ya Ya kayak Bukan passionku disitu Jadi Aku putuskan Keluar dari IMM Dan Di tahun kedua Aku tidak Mengikuti Kegiatan apapun Karena Aku lebih suka Apa ya Akan fokus Ke Matapuliah saja Karena Di tahun pertama Aku Ya Hancur Sini lainnya Tapi ya Alhamdulillah Nggak hancur-hancur Masih mendapat Nilai B Masih aman Gitu kan Alhamdulillah Sekali Dan di semester Tiga empat Aku benar-benar Fokus Ke Matap kuliah Jadi disitu Tiga empat Dan peralian Masa peralian itu Karena di Semester Tiga empat Dan peralian Di masa Lima enam Eh apa Di masa peralian ini Ke lima Itu ada Ada masa Transisi Dimana Itu Materi Materinya Berbeda Jadi Perbahan kurikulum Gitu Jadi Yang 2013 Otomatis Mengambil Semester pendek Dan Itu sangat Menyita Waktu liburan Gitu Maksudku Jadi Di semester Pokoknya Semester Tiga empat Lima Ini Di peralian Lima Maksudnya Itu sangat sibuk Dan Aku gak mengikuti Kegiatan apapun Dan Aku mengikuti Kegiatan itu Di Semester Enam Di semester Enam Itu Aku Ikut Salah satu Ajang Bakat Pemilihan Yaitu Duta Wisata Cilacat 2015 Alhamdulillah Sekali Aku jadi finalis Dan disana Aku berkompetisi Berkompetisi Dengan Lebih dari Lapan puluh orang Dan Aku Alhamdulillah Jadi finalis Dan Disana Aku Mendapatkan Juara juga Atribut Dan Alhamdulillah Pure murni Dari penilaian Dewan Juri Dan Dukungan Teman-teman Melalui Sosial Media Disitu Lanjut Dari 2015 Aku menjabat Satu tahun Sampai 2016 Dan Masuk ke 2016 Aku mencoba Putra Putri Fakultas Hukum 2016 Dan Alhamdulillah Aku menjadi Finalis Dan Disana Aku menjadi Favorit Putra Putri Fakultas Hukum Dan Melalui Voting Juga Berkat Teman-teman Juga Alhamdulillah Voting Tertinggi Jadi Aku Memenangkan Dan Dapat Di Amanai Supaya Menjadi Putra Favorit Putra Favorit Fakultas Hukum 2016 Dan Disitu Alhamdulillah Aku Menjabat Selama Satu Tahun Dan Ya Kayak Banyak Kegiatan Sini Fakultas Hukum Gitu Kan Nah Lanjut Kembali Ke Dota Wisata Cilacat Nah Disitu Aku Banyak Sekali Kegiatannya Seperti Lomba-lomba Ada Lomba-lomba Kepanitian Kayak Layang-layang Terus Lomba Perahu Dan Lomba-lomba Yang lain Aku Mengikutinya Tapi Aku Cuma Jadi Panitia Dan Sebagai Kayak Pamong Bukan Pamong Sih Kayak Pager Bagusnya Disitu Cuma Sebagai Icon Bahwa Ini Loh Ada Dota Wisata Gitu Cuma Berdiri Doang Sih Ya Kasian Banget Udah Ikut Pemilihan Terus Waktu Diajang Pemilihan Itu Berlomba-lomba Terus Setelah Selesai Cuma Berdiri Doang Cuma Dipamerin Gak Apalah Gitu Kasian Banget Ya Alhamdulillah Pengalaman Aja Dan Di 2016 Aku Mencoba Ke Daerah Lain Di Banja Negara Dota Wisata Banja Negara 2016 Alhamdulillah Aku Masuk Jadi Finalis Dan Aku Gak Gak Meraih Salah Satu Juara Baik Juara Utama Maupun Juara Atribut Karena Di Cilacat Aku Sudah Mendapatkan Atribut Jadi Aku Di Banja Negara Itu Cuma Main Main Doang Sih Kayak Aku Pengen Punya Relasi Banyak Punya Temen Banyak Gitu Kan Jadi Aku Pindah Ke Daerah Lain Ke Banja Negara Di 2016 Tepatnya Setelah Pemilihan Duta Putra Putri Fakultas Hukum 2016 Gitu Dah Habis Ikut Banja Negara Aku Mohon maaf Sekali Buat Yang Pembinanya Duta Wisata Banja Negara Aku Gak Aktif Di Duta Wisata Banja Negara Dan Aku Mohon maaf Sekali Karena Selama Masa Jabatan Aku Ya Gak Aktif Gitu Karena Banyak Kesibukan Kuliah Dan Banyak Kesibukan Yang Lain Juga Dan Setelah 2016 Berganti Tahun Menjadi 2017 Pastinya Do Di 2017 Aku Mencoba Peruntungan Di Dunia Pejen Juga Yaitu Duta Mahasiswa Generasi Berencana D.I.Y. 2017 Tepatnya Itu Biasanya Dipanggil Dumas Genre D.I.Y. 2017 Dan Disini Aku Alhamdulillah Berkat Persaingan Yang Ketat Gitu Kan Aku Dipilih Menjadi Finalis Dan Alhamdulillah Masuk Ke Grand Final Dan Prosesnya Itu Sangat Panjang Dari Awal Mulanya Aku Masukin Administrasi Dan Mulailah Seleksi Seleksi Kita Dipilih 250 Orang Dari Berbagai Kampus Jadi Aku Bersaing Berbagai Kampus Disaring Menjadi 100 Besar Menjadi 75 Besar 50 Besar Sampai Ke 20 Besar Atau 20 Pasang Gitu Eh 20 Pasang 10 Pasang Gitu Eh Berapa 40 Jumlahnya 40 Orang Berarti 20 Pasang Maaf Jadi 50 Besar Itu Langsung Ke 40 Besar 40 Besar Ini Maksudnya Ada Cewek Cowok Jadi 20 Pasang Wow Sangat Menakjubkan Dan Persaingannya Juga Ketat Dan Aku Alhamdulillah Menjadi Finalis Sampai Grand Finalis Dan Aku Disitu Alhamdulillah Masuk Grand Final Dan Aku Nggak Mendapatkan Selempang Atau Mendapatkan Kejuaraan Tapi Alhamdulillah Persaingan Itu Yang Membelajarkan Aku Supaya Lebih Apa ya Lebih Giat Untuk Bertahan Supaya Gimana sih Mendapat Simpati Dari Juri Bagaimana Mendapat Nilai Tertinggi Dari Juri Dan Alhamdulillah Aku Sampai Ke Babak Grand Final Alhamdulillah Berkat Doa Teman-teman Dan Dukungan Teman-teman Juga Melalui VOD Karena Disini VOD Pemirsa Itu Sangat Penting Sosial Media Itu Sangat Penting Dan Waktu Itu Ada Kaya Kampanye Melalui Genre Melalui Bikin Poster Gitu Kan Suruh Dateng Teman-temannya Melihat Dapat VOD 6 Melalui Itu Yang Aku Bisa Sampai Ke 40 Besar Atau 20 Pasang Orang Gitu Wow Persaingan Sangat Ketak Dari 250 Sampai 40 Besar Wow Dan Tapi Sangat Disayangkan Aku Tidak Bisa Mencapai Kejuaraannya Karena Ya Aku Cuma Sampai Sebatas Itu Doang Kemampuanku Dan Lanjut Di Selesai Grand Final Gitu Kan Lanjut Di Selesai Grand Final Aku Menjabat Sampai 2018 Di 2017 Itu Alhamdulillah Aku Menjadi Bintang Kamu Di Salah Satu Pajian Juga Di Museum Batik Gitu Aku Menemukan Satu Pengunjung Yang Berbicara Denganku Dan Dia Bilang Mas Boleh Tukar Nomor Gitu Nomor Whatsapp Barangkali Nanti Ada Figuran Atau Ada Job Bisa Nge-share Ke Mas Oke Aku Langsung Bilang Oke Bu Saya Langsung Kasih Nomornya Dan Waktu itu Aku Selama Satu Tahun Gak Dihubungi Sama Ibunya Dan Di Tempat Di Tahun 2018 Tepatnya Aku Sudah Selesai Semua Mata Kuliah Selesai Tentang Pendadaran Selesai Semuanya Tentang Kuliah Dan Waktu itu Tinggal Nungguh Sudah Alhamdulillah Ibunya Membatsapp Gitu Kan Jadi Beliau Membatsapp Aku Dan Dia bilang Mas Sibuk Enggak Tanggal Sekian Sampai Tanggal Sekian Ini Ada Job Figuran Mau Diambil Apa Enggak Terus Aku Pikir Sekitar Satu Jam Aku Ngebales Gitu Kan Terus Habis Itu Aku Bales Dan Alhamdulillah Aku Masuk Ke Salah Satu Figuran Jadi Pertama Kali Aku Put Yaitu Bumi Manusia Dan Berbagai Film Lainnya Selanjutnya Shooting Situ Selanjutnya Kayak Iklan Terus Ada Kayak Figuran Film Dan Lain Lain Dan Masuk Di 2019 Sampailah Aku Dia Dapat Kontrak Dua Sekaligus Doremi And You Dan Kontrakan Squad ID Menjadi Talent Dan Mendapat Sebuah Dialog Itu Alhamdulillah Banget Dari Figuran Masuk Semi Talent Bukan Talent Tapi Kalau Yang Doremi And You Semi Talent Dan Kalau Yang Kontrakan Squad ID Aku Menjadi Detailnya Karena Banyak Sekali Dialognya Dan Disitu Aku Sudah Diceritain Di Video Sebelumnya Aku Bercerita Tentang Bagaimana Aku Sesahnya Menghafal Dialognya Gitu Kan Di Video Sebelumnya Kan Aku Bercerita Tentang Itu Tentang Bagaimana Karir Aku Menuju Yang Youtube Itu Yang 4000 Jam Tayang Itu Kan Dan Aku Mendapat Dua Kontrak Sekaligus Pertama Doremi And You Aku sebagai Ya Aku ulang lagi Doremi And You Itu sebagai Pemilik Konter Dan Aku Menyerahin Duit Dan Tarakan Squad ID Aku Menjadi Teguh Samuji Dari Banja Negara Yang Sangat Katro Desa Dan Ya Terbilang Bener-bener Pure Desanya Kelihatan Banget Kan Dan Habis Itu Aku Vakum Dari Dunia Persyutingan Setelah Lama Banget Masuk Ke 2020 Aku Ikut Lagi Yaitu Ada Film Ada Iklan Gitu Aku Ikut Lagi Dan Banyak Sekali Yang Tanya Mas Kenapa Kamu Nggak Ikut Lagi Di 2019 Karena Aku Banyak Sekali Kegiatan Yang Harus Diselesaikan Aku Mengajar S2 Tapi Gagal Juga Tapi Nggak Apa Buat Pembelajaranku Juga Di 2019 Dan Di 2020 Aku Ikut Lagi Banyak Yang Tanya Gitu Karena Aku Ikutnya Di Kelas Yang Tua Karena Muka Aku Boros Walaupun Usia Masih Muda Tapi Muka Boros Jadi Aku Selalu Ikut Yang Tua Tua Dan Yang Tua Tua Itu Pasti Tanya Mas Kenapa Nggak Ikutan Lagi Kenapa Nggak Aktif Lagi Waktu Itu Di 2020 Aku Karena Baru Muncul Pertama Kalinya Langsung Pada Tanya Gitu Dan Di 2020 Sebelum Itu Sebelum Covid 19 Masuk Ke Indonesia Yang Ramai Gitu Di Lockdown Gitu Dan Di 2020 Juga Aku Ikut Banyak Kegiatan Museum Juga Alhamdulillah Aku Jadi Voluntir Di Serangan Umum 1 Maret Gitu Sebelum Yogyakarta Di Lockdown Gitu Tepatnya Di Lockdown Itu Tanggal 15 Maret 2020 Yogyakarta Sudah Terlockdown Semuanya Jadi Membatasi Pergerakan Di Tempat Wisata Wow Aku Jadi Berdiam Diri Di rumah Dari Maret Sampai Sekarang Ini Baru-baru Kemarin Keluar Untuk Vlog Di Masa era New Normal Kalian Bisa Lihat Aja Yang Tentang Curug Song Itu Bener-bener Pertama Kali Aku Vlog Di Luar Dan Aku Udah Cerita Banyak Lebar Tentang Perjalanan Karirku Oh Ya Aku Habis Itu Di Tahun Ini Alhamdulillah Sekali Aku Udah Tembus Dan Aku Udah Dinyatakan Sebagai Youtuber Walaupun Youtuber Kemulasi Baru Kemarin Tanggal 24 Itu Dinyatakan Aku Lolos Monetisasi Tanggal 27 Dapat Dollar Dan Semoga Aku tetap Masih Berkarya Di Dunia Perfilman Persyutingan Atau Dunia Perhutupan Dan Semakin Ke Nasional Amin Ya Allah Harapanku Dan Semoga Kalian tetap Membantu Aku Supaya Berkembang Lagi Channel Aku Supaya Aku Lebih Semangat Lagi Untuk Membuat Konten Selanjutnya Mungkin Selanjutnya Ini Aku Akan Mengasih Gebrakan Gebrakan Baru Di Video Aku Tunggu Saja Dan Jangan Lupa Di Like Terus Video Aku Biar Aku Lebih Semangat Lagi Membuatnya Dan Pastikan Kalian Mengesel Juga Supaya Aku Lebih Banyak Orang Orang Yang Mengetahui Aku Dan Terima kasih Telah Menonton Di Channel Fan Nanya Ayub Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment See you Di